Jokowi Ijasa asli yang dimaksud oleh Jokowi yang selama yang dipegang itu mana? Kami tunjukkan lewat klien kami Bambang T. dan Gus Nur bermubahalah menyatakan itu palsu. Atau dengan kata lain, Jokowi tidak memiliki ijasa SD, SMP, SMA yang sebenarnya. Termasuk nanti yang UGM itu tersendiri. Nah pertanyaan seriusnya, mengapa hingga hari ini Jokowi tidak juga memberikan yang aslinya? Kan ini soal yang sangat-sangat sederhana dan amat menyelesaikan masalah. Tapi kalau sampai hari ini Jokowi juga di kampungnya ini kan solo ini, gak datang juga, maka haruslah kami berharap hakim tidak perlu lagi ikutin tahapan-tahapan yang ada dalam konteks persidangan. Harus dinyatakan ini ditetapkanlah ijasa Jokowi itu palsu. Sehingga dengan demikian ada peristiwa hukum yang disebut pelanggaran. Maka dengan pelanggaran itu terjadilah impeachment, mestinya begitu. Karena Jokowi menggunakan ijasa palsu pada waktu mendaftar capres. Nah itu perseratan yang serius, maka Jokowi harus batal di menghukum, tidak bisa melanjutkan menjadi presiden. Itu harus menjadi kenyataan hukum yang harus diputuskan. Tapi kita lihatlah, kita ini biar ilmunya segudang dan bagus, mampu mengatasi siapapun, tapi kita kalah dengan kekuasaan. Karena kekuasaan dimiliki, dipegang oleh orang-orang yang zolim. Nah kita lihatlah hakim di sini, tadi saya lihat masuk ke sini, ada visi dari badan peradilan yang mandiri, badan peradilan yang agung. Kita lihatlah visi misi di pengendalian ini, jalan apa tidak. Apa cuma om doa aja papan-papan pengumuman itu. Kita lihat ke depan, insya Allah hakim diberi hidayah oleh Allah, memutuskan untuk jelas dengan ditetapkan, ijazah Jokowi adalah palsu. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena benar tadi, kalau sampai ternyata ijazah ini palsu, berarti kita mewariskan kepemimpinan nasional kepada orang yang tidak berhak, dan ini akan menjadi catat sejarah, air sejarah. Bukan hanya buat kita, bukan hanya buat Bambang Tri sama Gus Dur. Tapi ini air sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Gus Dur sudah benar, dia mencari verifikasi dengan melakukan mubahalah kepada Bambang Tri. Bambang Tri juga sudah benar melakukan mubahalah karena dia meyakini ijazahnya palsu. Yang keliru itu kenapa orang meyakini mubahalah, dan mengamalkan mubahalah soal ijazah, dan yang diakini ijazah palsu kok dianggap penitaan adama. Yang kedua, kalau ini dianggap kabar bohong. Dianggap menebarkan kebohongan yang menyebabkan korna di tengah masyarakat. Pertanyaan seriusnya, nah ini meminjam istilahnya Pak. Pertanyaan seriusnya, kabar benarnya mana? Kabar jujurnya mana? Kabar benarnya kan harusnya ada ijazah asli. Sampai sekarang belum ada ijazah asli. Diduga kuat tidak ada ijazah asli. Karena itu kita butuh ijazah asli. Kan itu Pak Jokowi datang membawa ijazah asli. Jangan sampai negeri ini dipenuhi dengan kepalsuan. Kalau saja terbukti nanti ijazah itu palsu. Berarti kita dipimpin presiden yang palsu. Berarti semua kebijakan yang diaturnya adalah palsu. Berarti kita semua kena prank oleh seorang kepala negara yang palsu. Mau atau mau? Nah ini kan saya ajak mau atau mau saja. Tidak. Berarti kan punya kesadaran hari di sini. Kita hanya terbawa oleh omongan saya. Ketika saya tanya mau atau mau, ternyata jawabannya juga T. Tidak. Karena kita semua punya kepentingan dan tidak mau. Kalau punya presiden dengan ijazah palsu. Kelucuan yang kedua. Ada pelapor yakin ijazah Jokowi asli. Tapi tidak pernah melihat wujud ijazahnya. Lucu apa lucu saudara? Lucu. Bahkan sekolah dimanapun gak tahu. Bahkan tadi ditanya SD-nya dimana? Tidak tahu. SMP-nya dimana? Tidak tahu. SMA-nya dimana? Tidak tahu. Kuliahnya dimana? Tidak tahu. Padahal gelar Jokowi kan jelasin senior. Dari mana? Dari UGM kok gak tahu gitu. Beritanya kan demikian. Dari UGM sudah ada penyataan dari rektor. Jadi orang meyakini suatu ijazah asli. Tapi tidak melihat barangnya itu asli atau tidak. Lucu apa lucu saudara? Lucu. Kelucuan ketiga. Wah dipersoalkan ijazahnya Jokowi dodo. Bukan ijazahnya dodo by dowi. Tapi kenapa kok yang merasa dirugikan dodo by dowi? Harusnya kalau presiden Jokowi dodo merasa dirugikan. Dia datang sendiri. Melapor kepada penyedik ya. Gentleman seperti dulu Pak SBY ya. Di fitnah. Langsung melapor polisi bikin BAP. Walaupun akhirnya lanjut atau tidak. Tapi Pak SBY saat itu langsung maju melaporkan. Nah ini kok presiden Jokowi. Katanya di fitnah. disebabkan kebencian bikin ijazah palsu. Yang lapor kok dodo by dowi. Lucu apa lucu saudara? Lucu. Masa apa? Ya? Sama imam. Iya sama imam dan kawai. Yang kelucuan keempat. Ini baru sekarang ada saksi lapor. Didampingi saksi-saksi yang lain yang ikut melapor. Biar kelihatan rame ya. Ada 6 orang mendampingi. Jadi harusnya kalau saksi itu adalah saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwanya. Mereka itu tidak melihat kebencian itu. Tidak melihat ya apa ujaran itu akibatnya. Tapi mereka kumpul bareng. Terus dijadikan saksi dalam perkara untuk melengkapi pelapor. Saya tanya. Melihat tidak saat konten itu dibuat di Malang, Sonok? Tidak. Dan ini yang paling penting keucuan ke-6. Ya walaupun dulu kita tidak ajukan ekspresi, tapi nanti akan kita perkarakan dalam pokok perkara. Ngakunya, ya Jaksa ini diadili di Solo, karena banyak saksi diperisa di Solo. Tadi 6 saksi tidak ada 1 biji pun ya. Saksi tadi yang berasal dari Solo. Lucu apa lucu? Lucu. Nah kita tunggu besok ada nggak yang dari Solo. Kita akan hitung. Berapa total yang dari Solo? Berapa total yang dari Jakarta? Kalau dari Jakarta 10, dari Solo 6. Banyak mana? Banyak Jakarta. Kalau dari Solo ya. Ada 10, Jakarta 6. Banyak mana? 10. Salah, karena kita akan hadirkan saksi dari Solo. Sehingga banyak saksi dari Solo. Nah itu yang akan kita lakukan. Takfir. Dan yang terakhir, kelucuannya adalah, bagaimana mubahalah ajaran Islam kok dianggap melecehkan, menodai agama? Ketika saksi ditanya, apa syarat lukun mubahalah? Sehingga kalau tidak terpenuhi unsurnya menjadi penistai. Jawabnya apa? Tidak tahu. Ditanya, apa definisi mubahalah atau takrib mubahalah itu seperti apa? Jawabnya? Tidak tahu. Ditanya gurunya siapa, rujukan kitabnya apa sehingga bisa mengatakan mubahalah itu masuk dari agama. Jawabannya? Tidak tahu. Ditanya lagi, apa yang menjadi motivasi? Katanya ini mubahalah ajaran yang akan menyesatkan agama apa, yang dianggap menyebar kebencian agama apa? Dijawab apa tadi? Tidak tahu. Jadi kesimpulan persibangan hari ini adalah sangat lucu. Dengan kesimpulan serba tidak tahu. Baik, itulah hasil sidang hari ini. Kesimpulannya adalah tidak tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Oca M Channel, channel berita dan gosip kesayangan, Egi Sujana tantang Jokowi buktikan keaslian ijazah di sidang Bambang Tri. Didakwa penistaan agama, Bambang Tri akan bawa saksi soal ijazah Jokowi Bambang Prasetyo, saksi kasus mubahalah ijazah palsu Jokowi tiba-tiba kena serangan jantung. Persidangan terdakwa kasus penistaan agama dan ujaran kebencian Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Raharja, Gus Nur, masih berjalan di pengadilan negeri, PN, Solo. Pengacara Bambang Tri dan Gus Nur, Egi Sujana sempat meminta Presiden Jokowi Dodo, Jokowi membuktikan keaslian ijazahnya di persidangan. Dalam persidangan yang digelar Selasa, tanggal 3 Januari tahun 2023, sejumlah saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sejumlah saksi masih memberikan kesaksiannya terkait konten soal mubahalah antara kedua terdakwa yang diunggah di akun YouTube Gus Nur 13 Oficial. Sidang ini digelar setiap hari Selasa terkait kasus ujaran kebencian dan penistaan agama. Namun, isu ijazah Jokowi malah disinggung dalam persidangan tersebut. Kuasa hukum kedua terdakwa, Egi Sujana menilai, tujuh saksi yang sudah memberikan kesaksian kepada majelis hakim, dianggapnya tidak berkualitas. Alasannya, tidak bisa membuktikan kesaksian ijazah Jokowi. Kesaksiannya hanya asumtif, seperti masaksi, ijazah, SD, SMP, SMA palsu, padahal sudah wali kota dua kali, gubernur, presiden dua kali. Itu kualitas saksi yang berasumsi. Tidak dengan fakta, kata Egi saat ditemui di PN Solo, Selasa, tanggal 3 Januari tahun 2023. Dia menuturkan, Bambang Tri melakukan penelitian selama tiga tahun mengenai keaslian ijazah sekolah Jokowi. Hasil dari penelitian itu, kemudian dia paparkan ke publik yang justru membuatnya berurusan dengan hukum. Membuktikan itu, dia dengan mubahalah, karena tidak ada yang bisa dikonfirmasi, ucapnya. Oleh karenanya, dalam persidangan ini dia berharap bisa membuka misteri keaslian ijazah Jokowi. Dia ingin Jokowi dihadirkan dalam persidangan ini, dan membawa ijazah aslinya. Yang bisa menolong, ya Jokowi sendiri. Caranya datanglah ke sini, kalau Jokowi merasa sibuk padahal ini kampungnya sendiri, tugas si orang. Apa tunjuk lawyer atau tunjuk jaksa sebagai pengacara negara? Bahwa itu ijazah aslinya, ucapnya. Ijazah asli itu, sambung Egi harus sudah diaudit oleh tim forensik kepolisian. Bahwa itu ijazahnya asli, namun jika tidak, hal itu membuatnya yakin jika ijazah Jokowi palsu. Kalau itu dia bawa, itu clear, case close. Silahkan Bambang Tri dihukum, bahkan silahkan Bambang Tri ditembak kepalanya, itu yang seperti dia mau. Sebaliknya, jika tidak, maka mengkonfirmasi ijazahnya palsu, ucapnya. Sementara itu, terdakwa Gus Nur masih mempertanyakan mengapa dirinya ikut dilibatkan dalam kasus Bambang Tri. Sebab, dalam pembuatan konten itu, dia merasa tidak yang paling awal dan akhir. Saya bukan yang pertama, saya hanya penasaran Bambang Tri ini siapa, kok berani ngomong begitu. Tak cari dia. Satu minggu baru ketemu, saya panggil ke rumah saya ongkosi karena profesional, saya habis 10 juta rupiah mengundang dia. Karena saya host, dia narsum. Setelah saya wawancarai baru viral. Setelah selesai dengan saya, Reflai Harun, Ahmad Hozinuddin, semua banyak yang undang. Jadi poinnya saya bukan yang pertama dan terakhir, kalau hukum yang ditegakkan saya bukan pertama. Tapi kenapa saya, ucapnya. Gus Nur sudah ditahan selama 2 bulan. Dia mengatakan, awalnya dia ditahan di Bares Krim Polri, lalu dipindahkan ke Polda Jateng. Kini dia di Solo selama menjalani persidangannya. Di dakwa penistaan agama, Bambang Tri akan bawa saksi soal ijazah Jokowi. Bambang Tri Mulyono saat ini tengah didakwa dalam kasus ujaran kebencian dan penistaan agama dan menjalani persidangan di pengadilan negeri, PN Solo. Namun, dia malah akan mengajukan saksi soal tudingannya bahwa ijazah Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, palsu. Hingga saat ini sudah ada 12 saksi dari jaksa penuntut umum yang memberikan keterangannya kepada hakim, dari saksi pelapor, kepala sekolah SD dan SMP Jokowi, hingga teman SMP Jokowi. Bambang Tri mengatakan, dari keterangan saksi-saksi itu, dia semakin yakin jika ijazah Jokowi palsu. Tetap pada keterangan ijazah itu palsu. Saya semakin yakin dengan keterangan hari ini, kata Bambang Tri Usai Sidang di PN Solo, Selasa, tanggal 3 Januari tahun 2023. Bahkan, Bambang Tri akan menghadirkan saksi yang ada bukunya itu. Hal itu untuk menguatkan keterangannya jika ijazah Jokowi palsu. Insya Allah, saya janjikan saya bisa menghadirkan semua saksi dalam buku Jokowi Undercover 2 Jokowi Ijazah Palsu. Saya janjikan. Tapi belum waktunya mohon bersabar dikit, ujarnya. Dalam kasus tersebut, Bambang Tri dan Sugi Nur Raharja menjadi terdakwa terkait video podcast keduanya di akun YouTube Gus Nur 13 Oficial. Soal Mubahalah, video tersebut diduga bermuatan ujaran kebencian dan penistaan agama. Untuk diketahui, Bambang Tri dan Gus Nur didakwa melanggar Pasal 156A Huruf AKUHP tentang penistaan agama. Pasal 45A Ayat 2 Junto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT. Bambang Tri kena pasal tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian, Pasal 14 Ayat 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Sementara itu dilansir dari portal islam.id, Bambang Prasetyo, saksi kasus Mubahalah Ijazah Palsu Jokowi tiba-tiba kena serangan jantung, Syahdan. Saksi bernama Bambang Prasetyo dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya, saksi mendadak terkena serangan jantung. Informasi itu disampaikan oleh Jaksa. Jaksa mengkonfirmasi kabar sakitnya saksi Bambang Prasetyo sesaat sebelum Majelis Hakim menutup persidangan pada selasa lalu tanggal 3 Januari tahun 2022. Sidang ditunda hingga selasa depan tanggal 10 Januari tahun 2022 dengan agenda memeriksa keterangan saksi. Bambang Prasetyo, batal memberikan kesaksikan pada kasus Mubahalah Ijazah Palsu Jokowi di pengadilan negeri Surakarta. Padahal, kehadiran saksi penting untuk memastikan Jokowi memiliki ijazah asli. Saksi infonya teman Jokowi. Jangan sampai, saksi kelak misalnya hanya menerangkan teman Jokowi. Pernah makan bakso bareng, main kelereng bareng, sering tidur dan ngantukan di kelas, di jewer pak guru, dan lain-lain. Saksi harus memberikan keterangan yang meyakinkan bahwa Jokowi memiliki ijazah asli. Kepala Sekolah SD Jokowi, Martarina Kristi Ningsih, yang agamanya Kristen mengaku Muslim. Juga saat diperiksa hanya menerangkan Jokowi pernah sekolah di SDN Tirtoyoso 111 dari kelas 5 sampai kelas 6, masuk tahun 1971 lulus tahun 173. Riwayat kelas 1 sampai kelas 4 tidak diketahui. Dari SD mana sebelumnya, juga gelap. Tak ada riwayat dan bukti mutasi sebelum masuk ke SDN Tirtoyoso. Kepala SD Jokowi ini tidak memberikan keterangan ijazah Jokowi asli. Tidak pula menunjukkan ijazah Jokowi yang asli. Dia hanya membawa buku induk dan kapi ijazah Jokowi. Sehingga, tak memberikan dampak pada perkara ijazah Jokowi apakah asli atau palsu. Karena bisa saja orang sekolah di SD tertentu, tapi tidak memiliki ijazah. Atau ijazahnya hilang, kemudian dipalsukan. Atau tahun penerbitan ijazah tidak sinkron, lalu disesuaikan. Dan lain-lain. Saksi tukang demo, tukang lapor, dan tukang beri dukungan untuk tangkap Gus Nur dan Bambang Tri juga tidak memberikan keterangan yang membuktikan ijazah Jokowi asli. Semuanya tidak pernah melihat ijazah asli Jokowi. Semua meyakini ijazah Jokowi asli hanya berdasarkan asumsi. Dokumen bukti di persidangan juga tidak ada yang berupa ijazah asli Jokowi. Baik ijazah SD, SMP, SMA, hingga S1 Jokowi yang konon lulusan Universitas Gajah Mada, UGM. Saksi Bambang Prasetyo ini juga demikian. Semoga bisa fokus untuk memberikan keterangan tentang keaslian ijazah Jokowi. Bukan cerita ngalor ngidul, dari main kelereng hingga mancing dengan Jokowi, yang tak ada hubungannya dengan ijazah asli Jokowi. Semoga saksi Bambang Prasetyo cepat sembuh dan segera memberikan keterangan di persidangan. Namun, di sisi lain, apakah serangan jantung kepada saksi ini adalah konfirmasi mubah halah Bambang Tri Mulyono yang dibimbing Gus Nur sedang berjalan? Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!